Perkumpulan Silva Papua Lestari melatih perwakilan masyarakat adat dari berbagai distrik Kabupaten Asmat dan Yahugimo untuk melestarikan hutan dan adat. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang dilakukan Perkumpulan Silva Papua Lestari untuk menjaga kelestarian hutan adat di daerah masing-masing. Perwakilan masyarakat adat dari berbagai distrik di Kabupaten Asmat dan Yahugimo mengikuti pelatihan fasilitator lokal di kantor Sekretariat Perkumpulan Silva Papua Lestari. Direktur Perkumpulan Silva Papua Lestari, Christian Ari, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melatih masyarakat kampung yang ada di pedalaman tentang hal-hal yang teknis terkait dengan program yang dilakukan Perkumpulan Silva Papua Lestari. Mereka dipersiapkan untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan Perkumpulan Silva Papua Lestari. Salah satunya adalah mengusulkan hutan adat kepada pemerintah. Jadi mereka juga akan dilatih hal teknis itu, sesuai administrasinya, dokumentasinya, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat adat ini juga akan dilatih untuk menunjang program-program yang dibuat oleh Perkumpulan Silva Papua Lestari diantaranya untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Salah satunya pelatihan yang paling utama adalah untuk pelatihan komoditi lada. Salah satunya pelatihan yang paling utama kita andalkan adalah untuk pelatihan komoditi lada. Karena kampung-kampung yang nanti kita damping, kita targetkan akan menjadi kampung-kampung yang akan menghasilkan komoditi lada yang kemudian akan menunjang ekonomi masyarakat di kampung dan juga ekonomi pemerintah daerah. Pemerintah daerah Asmat, MAPI, Bukendigul, dan Bukimu. Mereka akan dilatih selama dua minggu ke depan di kantor Sekretariat Perkumpulan Silva Papua Lestari dengan pelatihan teori maupun praktek budidaya sayuran serta pelatihan komoditi lada sendiri akan dilakukan di distrik muting.